Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan lembur lagi ah pasien TV ghostar ya ini untuk analog normal ya biasa tapi untuk AV ndak bisa ini ya Nah ini AV lah yang punya udah dibelikan setobok tapi untuk AV ndak bisa duh hahaha kalau kita tancapkan reaksinya ini seperti ini rekan-rekan perhentikan nah seperti itu Oke saya dekatkan kita lepas ini posisi dan ancap nah untuk Jack AV Coba kita nyalakan ya Nyalakan kita tancapkan untuk videonya nah seperti itu ini kabel bagus ya kondisi kabel Oke ndak ada masalah jadi eh permasalahan pada TV kalau kita pakai TV lain bisa oke kasusnya seperti itu Oke apa aja yang perlu diperhatikan kita matikan dulu untuk TV-nya ya TV-nya kita matikan dan kita akan cek langsung ke bagian mesin ya oke mesin kita akan cek oke rekan-rekan ini mesin sudah kita bongkar Oke saya dekatkan kameranya dulu oke oke untuk mengetahui jalurnya ya kita akan cek di sini yang paling sederhana yang mungkin juga dilupakan ya sederhana kita cek di jalur bagian soket ya di sini soket AV soket AV tergantung TV ya mungkin ada yang 6 pin ada yang 5 kalau yang ini ini pakai lima ya di sini 12345 Oke sudah ketemu pinnya dilihat saudaranya masih oke apa enggak saya cek di sini ini masih oke semua anda ada masalah ya pada untuk analog masih bagus tapi untuk AV enggak bisa pada setopok udah ready katanya Oke nah berikut kita siapkan satu buah cek ya satu bajet RCA ini RCA biasa ya kita akan cek jalur ya Kenapa masalah sepilih kadang bikin pusing nah kita RCA kita tancapkan di bagian AV nah disini kita tancapkan pastikan kencang ya oke kencang Oke dan kita akan cek melakukan pengukaran mencari mana ground mana inner ya istilahnya mana sinya plus mana sinya main Oke perhatikan multitester oke bisa perhatikan ya jalur ground kita akan cari disini groundnya dulu ya berhubung ini saya ambil satu yang warna kuning kita cek di kuning Oke perhatikan multitester sambilan oke oke gerak kita cek di jalur ground di jalur ground berarti mungkin yang ini ya di tengah ini mungkin perhatikan fokus ke multitester oke bisa perhatikan ya jalur ground jalur ground jalur negatif kelihatannya oke ya enggak ada masalah Oh kok sempat hilang tadi nah ya enggak masalah ya jalur negatif ground ada masalah untuk AV kita cek di jalur plusnya apakah tidak shot tidak shot ya tidak shot Oke sekarang kita cari di bagian plus bagian AV in di plusnya Oke kita cek di sini enak harus sih entah itu yang ini atau ini harus nyambung karena apa yang satu untuk AV video in dan yang satu video Oke kita cek jalurnya tidak ada pergerakan tidak ada pergerakan bisa dilihat ya fokus ke multitester nah disini harusnya ini nyambung loh ini tapi ini enggak ada sinyal sama sekali nah bisa jadi rusak Oke kita berpindah ke satu untuk pastikan ya di saat di bagian AV out Oke sekarang kita cek tidak ada pergerakan ya sama sekali tidak ada pergerakan harus sih ada Oke untuk pastikan kita cek di jalur satu coba kemungkinan besar ini soket menurut saya yang bermasalah kita cek di jalur satu fokus ke multitester ya perhatikan rekan-rekan tidak ada pergerakan pada apa ini plus ya ini plus audio out audio in yang positif ground-nya jadi satu disini nah disini ground-nya jadi satu dan ini untuk video in video out juga sama tadi kalau kita ukur ya tidak ada pergerakan sama sekali Hai nah bisa lihat ukurnya disini ya di plusnya Hai bisa dipastikan soket ini rusak Oke untuk eh apakah bisa diperbaiki Oke saya bengkar lepas dulu untuk soketnya ini ya oke oke rekan-rekan semuanya setelah saya cek dengan jeli ya ternyata sistem soketnya ini menyilang ya rekan-rekan pantas aja kalau tadi tukur kayak nggak nyambung semua jadi untuk tiga ini ya tiga slot ground samping ternyata untuk jalur video ini nyilang sini nah yang ini kesini yang ini kesini dan nyilang ya pantas aja kalau diukur nggak nyambung setelah saya lepas sistemnya seperti ini rekan-rekan nah nyilang kelihatan apa ndak ini oke kelihatan ya sistemnya nyilang dan saya cek ternyata enggak ada masalah di soket ya berarti di luar prediksi ya biasanya kan atas bawah tapi untuk ini ternyata benar ya enggak ada masalah di soket dan saya temukan tadi ya di sini setelah melakukan pengecekan secara detail di bagian kondensator juga tahanan-tahanan semua ini normal ya di bagian AV jalur AV tapi nah disini ya untuk IC Oke sebentar mana ini nah ini untuk IC suite AV yang bermasalah ya ternyata di TRTR juga komponen pendukung enggak ada masalah tapi saya temukan di bagian ini rekan-rekan di bagian IC suite untuk AV TV-nya di sini nah untuk audio odd video odd ini mecah di sini ya di IC suite ternyata banyak sekali retakan ya kelihatannya utuh tapi juga hampir kelewatan tadi ya setelah saya goyangkan dari atas ternyata gerak semua ya ternyata gerak semua walaupun kelihatannya sepintas kalau pakai kaca pembesar ya itu kayak nyambung tapi setelah saya gerakan wah rontok semua ternyata dan ini sudah saya solder ulang semua ya sudah diperkuat semuanya untuk IC suite AV ya jadi jangan tertipu ya rekan-rekan sekali lagi untuk soket-soket juga bagian komponen walaupun kelihatannya masih sodaran kencang digerak-gerakkan ya di bagian atas terus ngecek di sini di jalur IC bagian atas gerak-gerakkan ya biar kelihatan itu kasusnya seperti itu dan setelah kita akan ini sudah disolder ulang kita pasang kembali ya untuk soketnya ini dan kita tes saja kemungkinan besar ini menurut saya prediksi saya di sini ya karena sudah melakukan pengencakan semua oke trastor oke semua oke kondisator oke dan yang terakhir hampir saja kelewatan tadi sempat hampir tertipu saya gerakan di sini ternyata IC ini gerak semua walaupun sepintas sodaran kayak bagus ya Oke saya pasang dulu dan kita akan tes oke rekan-rekan semuanya sudah sudah saya kembalikan untuk soketnya setelah melakukan penyodor orang nah ini untuk bagian sweet av-nya kelihatan apa ini saya Hai nah ini ya rekan-rekan yang hampir tertipu saya ya hahaha ini untuk isi sweet av-nya semua jalur input output video masuk di IC ini ya jadi jangan tertipu sekali lagi cek sederhana lewat atas sini ya walaupun dari bawah kelihatan oke gerak-gerakan nanti akan kelihatannya saya juga nemukan tadi saya tidak sengaja saya gerakan loh rontok semua ini oke kita coba Nyalakan TV-nya oke bentar ya kita Nyalakan dan kita akan tes oke kita channel up dulu matikan lampunya ya oke masih kemodo analog Lata nih kita cek di av-nya bisa dilihat rekan-rekan semuanya ya suara gambar av-nya langsung jos langsung normal semua ini Wah mantap jiwa hahaha oke semoga bermanfaat sharing singkat di kesempatan malam hari ini jangan lupa yang belum subscribe ditunggu subscribe like comment ya share jika video ini bermanfaat masuk wade hai hai hai